hai 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 Halo ketemu dia masih bersama saya lagi and mendesak di video klinis akan membahas handphone terbaru dari brand Vivo yakni Vivo X Vivo Plus sebelum ketemu main seperti biasa klik tombol like dan subscribe agar kita sama-sama membangun channel ini Vivo X60 Pro Plus ini telah dirilis pada resmikan ataupun diumumkan pada tanggal 21 Januari 2021 dan rencana akan dirilis pada tanggal 30 Januari 2021 ini dengan membawa 4 kamera sekaligus buat kamera dengan dua kamera temannya yakni ini 50MP, 48MP, 32MP dan 8MP dan ada tiga lensa di dalam yang sangat bagus lensa Ziz, lensa Sony dan lensa Samsung lengkap sudah untuk kameranya kemudian dengan chipsetnya menggunakan besutan dari Qualcomm yang terbaru dan terkencang tentunya yakni Qualcomm Snapdragon 888 dengan layar menggunakan tipe AMOLED dengan kecepatan refresh rate hingga 120 refresh rate wow oke langsung saja kita bahas handphone Vivo yang terbaru ini yakni Vivo X60 Pro Plus ini setelah beredar beberapa bocoran di dunia maya mengenai handphone Vivo X60 Pro Plus 5G ini pada akhirnya brand Vivo meluncurkan handphone andalan mereka di seri Vivo X60 yakni Vivo X60 Pro Plus 5G yang diimbangkan pada tanggal 21 Januari 2021 dan akan segera dirilis di China tanggal 30 Januari 2021 mendatang yang diimpulkan di handphone Vivo X60 Pro Plus 5G ini yakni handphone ini menggunakan chipset terbaru dan terkencang dari Qualcomm yakni Qualcomm Snapdragon 888 yang berjalan di fabrikasi 5nm yang yang dipasangkan dengan RAM LPDDR5 8GB dan 12GB serta penyimpanan internalnya ada dua pilihan yakni 128GB dan 256GB dengan teknologi UFS 3.1 kemudian otaknya menggunakan Octa-Core 2.84 GHz serta Adreno 660 sebagai GPU nya kemudian di samping itu sektor unggulan lainnya handphone ini juga berada di bagian kamera belakang dengan membawa konfigurasi kuat kamera atau empat kamera dan dari empat kamera ini ada dua kamera utamanya wow keren handphone ini untuk kamera utama yang pertama menggunakan sensor Sony IMX598 resolusinya 48MP dengan sudut ultrawide 115 derajat 4x OIS serta teknologi stabilisasi gimbal kemudian untuk kamera utama kedua menggunakan sensor Samsung ISOCELL GN1 dengan resolusi 50MP dan piksel ganda laser EF OIS dan Kuwaiting T-Star ala Zeiss kemudian ada lensa portrait roselusi 32MP serta ada lensa preskope 8MP yang memiliki fitur OIS 4x optical zoom dan 60x super zoom memang keren fitur kamera input ini serta ada juga dual LED playstone dari videonya sudah bisa merekam mencapai 8K serta Giro Ace untuk servicer pada saat merekam video dan untuk melengkapi hasil kamera handphone ini juga diberikan dengan fitur night mode 1.0 dengan fitur ini dapat meningkatkan sensitivitas cahaya sebesar 28,8 persen dan akurasi fokus sebesar 22 persen sehingga hasil foto dan video di malam hari semakin terang dan jelas sementara di bagian depan handphone ini terdapat kamera selfie dengan bentuk pansol yang letaknya di tepat di bagian tengah atas dengan resolusi kamera 32MP dan di bagian layarnya sudah melengkung sisi kiri dan kanan menggunakan TV AMOLED dengan kecepatan refresh rate mencapai 120Hz dengan touch sampling rate 240Hz serta kecerahan layarnya hingga 1300 nits dan ukuran layar handphone ini 6,56 inch dengan resolusi full x-place 2376 x 1080p dan juga ada XDR10 flash serta ukuran handphone ini memiliki ketebalan 9,1 mm dan beratnya 190,6 gram kemudian handphone ini menjalankan sistem operasi Android sebas dengan basis antarmuka terbaru yakni Origin OS 1.0 juga Pivo X60 Pro ini ditanamkan baterai berkapasitas 4200 mAh dengan pengisian daya cepat 55 watt dan sederit fitur lainnya ini bahwa perangkat perangkat ini diantaranya NFC nahir file communication Bluetooth 5.2 jaringan 5G WiFi 6 dual band kabel data USB sudah type C untuk membuka layar menggunakan sistem sidik jari di layar tampilan optik serta sensor wajah dan menggunakan SIM dual SIM nano aktif tanpa ada tambahan slot memori eksternal untuk dan warna handphone ini ada dua varian yakni orange dan dark blue untuk soal harga Vivo X60 Pro Plus 5G ini ada dua varian yakni untuk varian pertama dengan RAM 8 GB storage 128 GB di China dibanderol Rp4.998 juan kalau di Amerika 771 USD dan Indonesia sekitar Rp10.870.000 untuk varian kedua dengan RAM 12 GB storage 256 GB di China dibanderol Rp5.998 juan di Amerika 925 USD dan untuk Indonesia sekitar Rp13 juta belum diketahui apakah handphone ini akan dipasarkan di global termasuk Indonesia Oke Gadgetmania saya rasa cukup sekian dulu pembahasan dari saya mengenai handphone terbaru dari brand Vivo yakni Vivo X60 Pro Plus 5G ini jika ada informasi akan dipasarkan global termasuk Indonesia akan saya buatkan video update-nya semoga bermanfaat akhir kata terima kasih yang yang sudah menonton video ini dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar kita sama-sama membangun channel ini sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih salam gadget mania selamat menikmati selamat menikmati